Intinya, tidak ada pemberhentian tenaga honorer, tidak ada pengurangan penghasilan bagi tenaga honorer, dan ketiga solusinya akan dicari sedemikian mungkin dan tidak akan membebani anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Informasi jadwal pembukaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, sedang gempar-gemparnya diburu di pencarian YouTube. Lalu, kira-kira kapankah pembukaan jadwal CPNS 2023 dan P3K 2023? Berikut beberapa kutipan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN di tahun ini. Seperti diketahui, bahwa MENPAN-RB telah menghadap Presiden untuk menyampaikan progres terkini dari persiapan pengadaan CPNS 2023 dan juga pengadaan P3K 2023. Tepatnya pada tanggal 12 Juni kemarin, MENPAN-RB Aswar Anas mengatakan bahwa ia telah mendatangi Istana Merdeka dan membahas rencana pengadaan CASN 2023, termasuk di antaranya CPNS 2023 dan P3K 2023. Namun, untuk saat ini persiapan yang dilakukan masih sampai pada penyiapan kebijakan serta tahap-tahap dalam penyelenggaraan seleksi pada CPNS 2023 dan seleksi untuk para P3K 2023. Rencana kebutuhan secara nasional di tahun 2023 ini telah diungkap oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, yakni 1.030.751, yang mana kebutuhan ini juga akan terdiri dari golongan CPNS 2023, bukan hanya untuk P3K 2023. Satu juta formasi tersebut masih jumlah dari rencana kebutuhan, bukan penetapan kebutuhan. Sementara penetapan kebutuhan akan ditetapkan jika seluruh pemerintah daerah sudah menyerahkan usulan kebutuhan di instansinya. Kabar terbaru dari BKN kali ini adalah, penetapan kebutuhan akan diberitahukan oleh Kemenpan-RB pada akhir Juli mendatang. Ima Sukmariah, selaku Sekretaris Utama BKN, mengatakan, untuk penerimaan CISN 2023, saat ini masih menunggu penetapan kebutuhan oleh Kemenpan-RB, dan rencananya akan disampaikan pada akhir Juli ini. Maka, pengadaan CPNS 2023 dan P3K 2023 kemungkinan akan dibuka antara bulan Agustus atau September. Akan tetapi, menilik dari kata Rifki Nizami mengenai penerbitan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang ditargetkan selesai di bulan September, maka besar kemungkinan pengadaan CISN 2023 pun diselenggarakan pada bulan yang sama. Lantaran pengadaan CPNS 2023 dan P3K 2023 pastinya juga harus sesuai dengan UUASN yang berkenaan, Rifki menyebut bahwa melalui UUASN ini pengangkatan tenaga honorar sudah dipastikan. Tidak perlu khawatir karena tidak akan ada satupun tenaga honorar yang akan diberhentikan sebab UUASN-nya sedang dalam perbaikan. Karena pengangkatan tenaga honorar dalam P3K 2023 akan berdasarkan ketentuan dalam UU ini, maka pengadaan CISN 2023 juga harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUASN. Para tenaga honorar dapat menunggu hingga September nanti, kemungkinan UUASN diterbitkan bersamaan juga dengan pengadaan CISN 2023. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Ketua Komisi Dua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Ahmad Doli, mengatakan UUASN akan segera terbit. Maka, para tenaga honorar tak perlu lagi risau karena kepastian hukum baginya sudah akan segera disahkan oleh DPR dan pemerintah. Sebagaimana kata Rifki Nizami sebagai salah satu anggota Komisi Dua memang benar adanya, kalau UUASN akan selesai secepatnya. Penyusunan RUASN yang dilanjutkan ini memang sudah bukan hal baru dan sudah banyak diperbincangkan sejak disebut-sebut dari solusi masalah membludaknya tenaga honorar. Ahmad Doli, Ketua Komisi Dua, mengungkap saat ini RUASN akan segera selesai. RUASN insya Allah tinggal menunggu memasuki masa sidang. Kemarin sudah selesai di tingkat panja. Tinggal nanti pembahasan tingkat satu dengan pemerintah kemudian langsung mudah-mudahan di awal masa sidang nanti di Agustus kita mulai, mungkin minggu ketiga rampung. Intinya, tidak ada pemberhentian tenaga honorer, tidak ada pengurangan penghasilan bagi tenaga honorer, dan ketiga solusinya akan dicari sedemikian mungkin dan tidak akan membebani anggaran, tandas Ketua Komisi Dua. Terakhir, isi dari RUASN sendiri telah dibocorkan olehnya, akan terdapat istilah-istilah baru bagi para P3K. Mengenai status tenaga honorer berubah menjadi P3K, RUASN sudah mengaturnya. Soal statusnya, RUASN terdapat P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu demi mengakomodir status kepegawainya. Perihal melanjutkan penyusunan RUASN sebelumnya sudah dibahas dalam raker Kemenpanerbe bersama dengan Komisi 2 DPR, anggota komisi seperti Agung Widiantoro dan Wahyu Sanjaya setuju bahwa RUASN harusnya diperbaiki dahulu sebelum merekrut CASN yang baru. Menurut Agung sendiri, bagaimana bisa mengangkat CASN lagi kalau RUASN sendiri belum diperbaiki? Maka, Kemenpanerbe sepakat untuk bersama-sama melakukan revisi terhadap RUASN. Revisi RUASN akhirnya dinilai sebagai jalan keluar yang utama bagi tenaga-tenaga honorer. Bahkan ada rumor mengenai pengangkatan tenaga honorer ke dalam P3K part-time. Menurut yang dipaparkan oleh Muhammad Toha, sebagai panitia kerja penyusunan UUASN, menjelaskan bahwa isi sebenarnya dari UU tersebut yakni mengenai dasar-dasar bagi ASN, PNS, dan P3K. Nah, ini adalah bagi calon P3K yang saat ini akan direkrut bakal disamakan dengan PNS, baik itu kesejahteraan maupun waktu kerjanya, jelas anggota Komisi 2 itu. Ia mengatakan, bahwa nanti masa kerja P3K tidak akan setahun lagi, tetapi juga harus disesuaikan dengan standar tertentu seperti evaluasi kinerja, dan lain-lain. Nah, jika benar apa disebutkan oleh Ahmad Dolly maka ada kemungkinan RUASN akan selesai lebih cepat. Tenaga honorer mohon sabar menunggu hasil penyusunan RUASN hingga Minggu ketiga di bulan Agustus, hingga bulan September mendatang. Demikian informasi tentang pendaftaran CASN 2023. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.